Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala syedina rasulullah maba'adu Sahabat-sahabat inginkan Allah Ada suatu pembahasan penting dalam kitab Sirul Asrar Yang dinisbatkan kepada imam Sidi Al-Qutub Rabbani Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Yaitu mengenai talqin Apa arti talqin? Dari lakana yulakinu talqinan berarti bimbingan Ibarat seorang bayi disuapkan makanan kepadanya Karena dia belum sanggup menyuapkan dirinya Belum sanggup makan sendiri Maka talqin ini adalah seorang guru Membimbing muridnya untuk bisa menikmati zikir Apabila seorang murid, seorang jamaah Bahkan komunitas jamaah Belajar tasawuf, belajar tasketun nafs Belajar kitab-kitab tahzibun nufus Belajar kitab zuhud, belajar kitab iha ul-muddin Bahkan sudah membaca hizib, membaca aurat Membaca wirid pagi sore Tapi tidak pernah talqin Apa yang terjadi? Zikir yang mempunyai rahasia dan kenikmatan yang luar biasa Tidak akan pernah dia nikmati secara permanen Jika ahwal di kolbunya tidak stabil Dia tidak akan mampu untuk mencicipinya dengan nikmat Oleh karena itu perlu ada talqin Talqin itu jika dibuat analog kias Permisalan Seorang guru melihat murid Itu sama dengan seorang petani Ingin menanami suatu tumbuhan Dia lihat tanah itu penuh dengan Rumput-rumput Dan tanahnya masih keras Apa yang dilakukan oleh seorang petani? Dia kemudian Melembutkan tanah dengan mencangkulnya terlebih dahulu Membaliknya Yang di bawah taruh di atas Yang di atas taruh di bawah Itulah guru Ketajaman kolbunya Kedahsyatan lisannya Sanggup mencangkul kolbu muridnya Mampu melembutkan kolbu muridnya Dengan tentunya Dosis-dosis zikir yang diajarkan sebelum talqin Ada beberapa Yang diberikan tanpa Semacam Prakondisi Langsung diberikan talqin Ada yang diberikan semacam Pra Zikir pra talqin Atau pra kondisi Sahabat-sahabat Apabila seorang guru Melihat kolbu muridnya Sudah mulai siap untuk Ditanami kalimatullah Yang Allah sebut di dalam surah Ibrahim Syajarah Kalimatun ta'ibah Kalimatun ta'ibah itu adalah zikrullah Kalimat ta'ibah ini Karena dia to'ibah Dia harus ditanam Di kolbu yang subur Di kolbu yang bercahaya Di kolbu yang sudah lembut Jika tidak Maka perlu ada usaha Melembutkannya Itulah peran seorang guru Selebihnya berpulang kepada Kesungguhan murid Tentunya Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu apa gunanya talqin? Teman-teman yang menekan Allah Setelah kolbu seorang murid Dilatih Dibersihkan Dilembutkan Seperti petani Melembutkan tanah Melembutkan tempat yang akan dijadikan Untuk menumbuhkan Menanam satu pohon Satu tumbuhan Satu biji Maka Si murid Bersiap 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 Setelah dia merasakan Kelembutan itu Guru cukup memasukkan biji Maka talqin itu adalah Talqiyah Seorang yang mentalkinkan ini Tahu Kapan saatnya menanamkan biji Jika ada suatu tanah Sudah gembur Tidak perlu lagi Perakondisi Tidak perlu lagi Dicangkul Langsung ditanam Itu sebabnya Beberapa mursyid Beberapa sheikh Bertemu seorang murid Langsung ditalkin Ada sheikh yang lain Melihat murid ini Belum bisa ditalkin Dia harus dicangkul dulu Kolbunya dengan kalimatullah yang lain Sehingga siap menerima Al-ismul-a'azam Ismul-jalalah Nama Allah yang angung Apabila sudah gembur Kalimah masuk Dia pasti tumbuh Setelah tumbuh Maka tersisalah Mujahadah Kesungguhan seorang murid Dan riadah Latihan Apa arti latihan Sesuatu yang diulang 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 Maka seorang murid Tidak akan sukses Membesarkan Biji yang sudah ditanam gurunya Jika dia tidak Merawatnya Menyiramnya Mengulang-ulangnya Mari Ikuti Talqin Mari lawat kolbu kita Pupuk dengan Ma'rifatullah Latih dengan menyebutnya Berkali-kali Berwirit Berzikir Itulah penting Talqin Teman-teman Bukan Allah Melembutkan hati Menyiapkan kolbu Untuk siap ditanami Kalimatullah Kalimat yang berisi Ma'rifatullah Semoga kita dijadikan Hamba yang kenal Kepadanya Dekat kepadanya Dicintai Rasulnya Wassalamualaikum Assalamualaikum